Bang gimana kabarnya Bang? Baik, alamnya udah mau baik sih Bisa kayak gitu ya Bang ya? Ayo bang ya Ayo, jangan bang Juga dari pihak yang katanya tim Raider itu Mau nyerang tim Cempak Dan dikiranya kita nih si Lang sama Arutaf Nanda dan Salim Kok itu dikiranya begini dari tim Cempak juga? Oh iya, jadi jatuhnya bakal atasannya Yang bertanggung jawab, walaupun kita gak tau semua orangnya Tapi harusnya tim Cempak yang jadi salah Cempak harus bertanggung jawab sebenernya Walaupun itu mungkin ya, kemungkinan besar itu dari tim Raider pelakunya Tetep, mau gak mau itu harusnya tim Cempak Kok lu kenal sama Rian Epi? Lu dulu pernah di sana Bang Waaaah Pernah di mana? Pernah di tim Raider Bang Gak, nanti lu, lu salah satu anggota tim Raider atau bagaimana nih? Dulu Bang, dulu tau Waktu menjadi lu gak ada di sini? Gak ada bang, sebenernya sih gua kayak liat film dia deh Hal Pesnya gua bilang, ini siapa Hal Pes gitu Tapi boleh nanti kita temen-temen nih, temen-temen dari sini semua nih Boleh bantu di cek deh di video Kalo ngeliat ciri-ciri seperti jadinya ya Boleh tag kita Loh dong, jangan lupa kantor yang ada di sini Akan ada di sini Kita cuma pengen tau, bener gak apa yang di bilang gitu kan Ok guys, kita bisa berbantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lagi denger channel kita ini on-campnya itu segera jalan guys karma terburu-buru ya gue bareng motoclub Jakarta di depan itu ada konok terbang MV dan yang bawa pengeblik itu kita mau jembang pelang evi dan sekarang gue ini lagi ada di gua keluar guys ini oleh-oleh banget banget gua bisa apa kenapa on kamera sampai sini karena di perjalanan dari bari itu hujan guys kita dipaksa-paksain ya karena kasihan juga tadi mah pengen udah lama sih kita ini pengen jemuh karena ya temen-temen kita dan gue sendiri nggak enak badan beberapa hari ya makanya di sepatan kering ini gua ini EP Jakarta gas gun hujan hujan juga ya buat temen-temen juga sehat buat api ya dan buat temen-temen minta tolaknya buat temen-temen minta tolak kejadiannya itu gimana gue udah melihat di semua media sosialnya itu merih sekali oh ya guys nanti juga ada yang nyusul ya karena infeksihan aja tidak diragukan lagi ini gecak ini dibawa sama bapak kino ini ya walaupun kamera apa gelap kalau malam tapi tetap semangat guys gua temen-temen juga harus semangat ya atau ini kalau begini gimana nanti kita lihat saja ya video selanjutnya guys pokoknya buat temen-temen semangat 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 oke kita udah sampai ya di tempatnya Bang Elang ya emang seneng kok eh tuh si Van sama Pro ya ini tadi udah juga udah pada dateng mereka nyusul ya nyusul lah oke langit Assalamualaikum Alhamdulillah yang lain mana yang lain kan pada arabsi bukan kerja apa waktu itu lah lagi free gantian CKU kalau disini semua taruh udah waktu udah kemendingan ya udah kemendingan ya cuman masih sampai begitu lagi waktu kemulihan lah tadi siang juga sempat kontrol dan ini masih lainnya masih berikah kita baru nyampe soalnya dari kemarin kita banyak kegiatan juga iya waktu itu pengen kepadanya terhambat ya kita kan pada kerja kita maklumun lah kita maklumun yang tinggal berkomunikasi juga sorry nih terlalu malam banget soalnya sono hujan iya 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 oke guys kita mau lihat langsung kondisi bang elak ya bang gimana kabarnya bang bisa kayak gitu ya bang ya cepet semua bang ya ayo jangan bergerak bang aman-aman ya gak apa bisa bisa duduk kok aduh guys bang elak bergerak gue langsung menggigil gue yang meringis ini guys kok bisa sih mas ini dari Jakarta semua iya sorry banget nih kita baru dateng kesini bang emang lagi banyak acara juga kita juga disana jadi mohon maaf banget tapi gimana kondisinya udah mendingan udah dilepas perban yang muter itu saya tinggal kalau aku kesel-kesel aja nih aduh astagfirullahaladzim insyaallah aduh masuk-masuk-masuk gimana ya udah membaik alhamdulillah alhamdulillah parah ce ini udah mendingan ya makasih lah udah bawa-bawa ini nih iya iya apa-apa apa-apa ya soalnya kondisi juga hujan tadi disana oh hujan ya iya iya itu kronologi awalnya gimana? iya lho kronologinya sebenernya kita dateng tuh buat bisi perdamaian sih anak kukurnya berempat kita dateng ke sekarang namunin tim sempak pengen minta maaf kita tuh minta maaf yaudahlah yang kemarin-main lupain aja nanda kita nganggu salah semua udah lah harus dibut-debut lagi gitu akhirnya udah lah kita udah mau damai dari belakang tuh gak tau ya temennya tim sempak gak tau siapa ngerang tanpa adanya ngobrol-ngobrol dulu kita juga bingung tuh siapa gitu tapi dari beberapa komentar Nek ya ada dalam tim siapa? kalau banyak teman yang masuk tuh katanya dari tim rider nah itu tim rider kita masih tanya-tanya siapa mereka gitu tim rider itu tim apa lagi? itu kita juga sebenernya kurang-kurang paham juga cuman emang itu anaknya pada di Cikarang tapi mereka stay-nya disana juga juga disana orang sana mereka emang tim motovok juga sih motovok juga kalau emang udah dikenuh kan jadi bikin onar mulu ya itu jatuhnya gini ya itu motovok apa gangster coi kalau begitu enggak pertanyaan gue gini ya tim rider itu memang dibawa sama tim sempak itu atau memang dia ngikut-ngikut aja karena lagi rame-rame kalau itu gak tau deh kalau itu cuman intinya kita kan emang gak ada yang tau tuh tim rider itu siapa awalnya ya sebenernya kan waktu itu gue di japri juga tuh di telpon sama si atap di ajakin ke Cikarang untuk misi pertanyaan itu kan cuman karena kondisi gue kerja gue gak bisa ikut dong yaudahlah kalian perwakilan aja gue cuman pesen jangan ribut-ribut lagi ya kita salah udah gak usah lah aja selesai masalah gitu kan itu yang seperti yang kita lihat sama-sama di video ternyata tiba-tiba ada yang nyerang gitu loh itu juga gue bingung tuh siapa itu mereka itu tapi itu dari dari pihak sananya juga gak ada yang tau gitu mereka siapa gitu kalau mungkin dari pihak sepak mungkin kita gak tau ya mungkin mereka kenal atau gimana kita gak paham juga cuman yang pasti dari kita tim kuproi itu gak ada yang kenal cuman pas kejadian dari tim sepak banyak yang bilang itu tim rider tuh tim rider gitu sih pedagangnya gitu sekilas dari tim kuproi fokusnya nolongin gue gitu apel TAP sehari juga fokusnya ke gue dulu karena kondisinya ya ya begitu yang ada gitu loh nah pas pas dia nusuk begitu langsung dia cabut begitu aja apa masih ada disitu tuh dia? gak paham intinya posisi siapa yang nusuk atau mungkin gak sengaja ketusuk atau gimana kita juga gak tau tapi kalau masanya ketusuk gak gak mungkin gak sengaja ketusuk misalnya ada 2 orang juga gak ada kita kerjalan buat jembatan gitu intinya kan sebenarnya banyak kamera disitu kan karena rata-rata kan semua on cam kan disitu kan emang anak kotor-tok semua kan rata-rata kan tapi teman siapak banyak banget itu tapi ada yang kenal gak itu? jadi pertanyaan karena disitu banyak orang kita jadi masih kata-kata nih si pelakunya nih si pelakunya nih antara tim cekpak atau? atau tim yang baru itu ya? itu dia tapi ada beberapa video yang kirim ke gue yang ngarik itu si Mbeng si Mbeng dari tim cekpak si Mbeng, si Bangga oh kita juga gak bisa nasiin dia pelakunya ya tapi emang ada bukti video dia narik yang narik lang pertama kali itu si Bangga tuh oh berarti secara tidak langsung ya Bangga ikut masuk ke dalam ininya juga dong itu kita fokusnya jadi seolah-olah wah jangan-jangan dari enak tim cekpak nih si Bangga nih iya lah iya lah karena dia yang narik cuma yang jadi pertanyaan si Bangga itu enggak enggak kalau itu ternyata si lang salah sasaran kayaknya itu bang karena posisi gelap ya karena posisi gelap terus rame dari pihak yang nyerang pertama itu ibaratnya langsung tiba-tiba nyerang gitu loh gua kan posisi ribut sekali kan disitu kan mungkin bisa jadi salah sasaran sebenarnya dikiranya yang nyerang tadi kita gak tau juga iya kan tapi yang gua sayangin satu kenapa harus ada senjata tajam disitu iya nah gitu soalnya yang namanya sajam itu ya secara langsung sih harusnya udah masuk ke ranah criminal ya iya soalnya ini kan kita kan kesana itu kan dari pihak tim Kuproy juga kan kesana untuk mendamaikan antara si Nanda sama si si devarus devarus sama dikron jadi mau mendamaikan antara mereka bertiga ini tapi ternyata ada tim yang tiba-tiba nyerang tiba-tiba nyerang nah itu mungkin juga dari pihak yang katanya tim Raider itu mau nyerang tim Sempak dan dikiranya kita nih si Lang sama Antap Nanda dan Salim itu mungkin dikiranya bagian dari tim Sempak juga oh iya jadi jaduhnya mereka salah sasaran lah iya salah sasaran kali kan masih jadi racun lah tapi bisa rancun benar benar nah kita sendiri dari pihak Kuproy nih kita tetep apa ya karena ada luka begini ya kan ini udah fatal banget sih fatal lah kita tetep masih cari tahu pelakunya dari tim Sempak atau tim Raider itu tapi yang jelas kita tetep nanyain tim Sempak tim Sempak karena memang tujuan kita kesana ketemu tim Sempak dan setahu kita disana itu adalah markasnya tim Sempak gitu jadi harusnya bertanggung jawab walaupun kita nggak tahu seorangnya tapi harusnya tim Sempak yang cari tahu tim Sempak harus bertanggung jawab sebenarnya walaupun itu mungkin ya ada kemungkinan besar itu dari tim Raider pelakunya tetep mau nggak mau itu harusnya tim Sempak yang mau tanggung jawab kan kawasan mereka gitu karena karena memang tujuan kita itu ketemu tim Sempak itu bukan ketemu tim Raider atau tim-tim yang lain kan betul tapi ternyata ada ada pihak ketiga nih yang ikut gitu ya gitu gue nonton sih bang itu kan pas lagi damai ya itu terus tiba-tiba beberapa tim Raider tuh dateng itu dia tuh telat gitu kan terus pas gue liat itu yang si Rian Envy langsung nabok palanya Bang Altaf tuh iya pertama kali nggak nggak ada angin nggak ada hujan langsung pelat gitu kan jadi kok lu kenal sama Rian Envy gue dulu pernah di sana bang wah pernah di tim Raider bang pernah di tim Raider bang lu duduk lu duduk lu lu bisa lah ngasih gimana coba coba enggak duduk dulu ya gitu bang jadi emang lu salah satu anggota tim Raider atau bagaimana nih dulu bang dulu tapi gue udah lepas jaket bang gue udah lepas jaket jadi gue dulu tim Raider gue temen main temen ngopinya Rian dan Envy oh jadi lu kenal kenal bang iya kenal bang cuman gue udah terus kontak bang gue udah terus kontak sama mereka lu kalo ngomong yang gara lu juga sabar aja enggak dia ngomongnya harus jelas coy enggak tak maksud gue gini lu diem dulu jangan emosien gitu kita biarin dulu dia jelasin dulu nih secara tidak langsung dia kan ini barang sama kita gitu kan walaupun dia mantar mungkin dulu pernah nongkrong atau gimana pun ya jangan asal main asal tuduh gitu aja iya coba jelasin coba jelasin dulu jadi gini gue dulu tuh temen deketnya ini si Rian Envy tim Raider kan pernah ngopi bareng di Cibumbur, Cikarang nongkrong terus gue masuk lah tapi cuman sebentar karena jauh tuh Cibumbur sama Cikarang kan iya udah kan gue bekasih kota nih kan jauh bang kayak gitu tapi lu emang kenal secara pribadi lu kenal? kenal bang kenal terus maksudnya emang emang anaknya karakternya seperti itu ugal-ugalan atau gimana? kok bisa maksudnya kita yang kita denger-dengar ya bang maksudnya anak tim tim Raider itu judukannya itu katanya tim pansos kan iya dia tuh menurut gue si Rian tuh dua kepribadian bang dia tuh bisa baik bisa jahat gitu bang waduh aneh dong iya susah ditebak gitu bang susah ditebak sih pengen bunuh orang gitu gue kayaknya inget deh kayak di pos lagi rame-rame itu kayaknya lihat film video deh waduh kalo yang kayak gitu gue kayaknya gak ikutan bang bisa dicek nanti kita cek video baru ada di situ gak? gak ada gue gue gak ada lu sekelas kayak lihat film harfes ke dia kayak dia orang siapa gitu gak ada bang gue bisa dipasihkan gak ada yang bener gini nih itu pas posisi kejadian itu lu dimana? lu lagi dimana? gua lagi dirumah gua bang lagi santuy dirumah? lagi santuy gua iya nah gini pan lu kan ngajak dia kemarin nih tujuan kemarin ngapain? gua tanya gua pengen jenguk bang elang pengen jenguk bang elang yang ajak siapa? yang ajak gua bang jadi kan kebetulan kan gua pas kita pada mau kesini kan ya ini ini sekarang posisinya dia masuk kemana nih? tim sempak apa? tim kita temen ngopi doang bang tapi lu posisinya lu tau gak kalo dia pernah masuk tim reda? gak tau lu bener-bener gak tau bener gak tau karena kan posisi gua kan di Jakarta dan gua tuh ketemu sama dia paling sebatas kita ngopi kayak di Barito atau di Kuningan biasanya gitu doang dan karena dia kan juga nge-vlog kan nah karena gua di Motoflok Jakarta itu kan kita bareng-bareng nih nah gua tuh sengaja tuh pengen nemuin kita nih bareng gitu tapi sekarang posisinya dia masuk di Motoflok Jakarta? belum belum masuk di Motoflok Jakarta belum belum masuk segera temen ngopinya imta doang nih tapi emang ada niatan buat gua tarik kesini gitu ya ke Motoflok Jakarta kan kan sama-sama Motoflok kan kita saling support apa gimana gitu loh cuman kalo misalnya kayak gini ya gua sih gak tau nih nantinya bakalan seperti apa mungkin bakalan ngobrolin dulu ke anak-anak yang lain kayak gitu lah terus ya itu ya kalo menurut gua sih seleksi lah iya pasti kalau iya pasti hati-hati ya tau ke Nyusuf deh iya gua gak tau nih pokoknya Nyusuf masalah ini harus ketangkep nih gua gak tau gak ada kata damai pokoknya habisin aja udah habisin aja ya enggak tapi ngomong tapi lu serius nih waktu kejadian lu gak ada disini gak ada bang sampai sih gua kayak liat film dia di hilang halpes nih gua bilang ini siapa halpes gitu boleh nanti kita temen-temen nih temen-temen yang di cek semua nih boleh bantu di cek nih di video kalo ngeliat ciri-ciri seperti dia nih hilangnya boleh tag kita luar tolong jauh lupa kapan lu udah ngajak kesini aman-aman iya kita cuman pengen tau bener gak apa yang dia bilang gitu kan iya bener iya gak bukannya kita gimana-gimana kita terima dia bukan ya iya kita terima dengan baik maksudnya tujuan dia ikut lu untuk cek mana cuman karena kasusnya ini agak rumit bukan rumit sih sebenernya fatal ini kasus ini fatal loh karena udah pake senjata panjang nyawa lagi iya ya siapa masuk masuk gak di kunci wih ada bang Jero wih enggak lupa ada wih 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 baru nyampe baru 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 udah 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 ini kebetulan ini kan anak-anak Jawa Kartal ibarat sini rul cengukin lang alhamdulillah banget nih anak-anak Jawa Kartu pada tonggol cuman lagi satu nih yang lagi jadi pertanyaan kita rul siapa namanya Brody AX bang Brody AX nih katanya kenal sama Team Raider lul kenal sama Team Raider gue cuman kameranya lagi kita interogasi juga nih adanya juga temen mopinya Rian Envy doang sih bang oh lu temennya mopinya Rian Envy iya pernah masuk Team Raider juga tapi udah lepas sweater udah lepas pernah mata ya oh kameranya ini ini makanya lagi kita tanyain nih jangan-jangan dia pas posisi kejadian ada disana gitu iya kan makanya kita lagi tanya-tanya juga nih bener gak nih jangan-jangan beneran deh iya nanti tolong dibantu aja netizen temen-temen yang nonton video ini nanti kalian cek lagi videonya boleh kalian cek semua video-video yang udah tayang kemarin pas posisi kejadian nih kalau memang ada boleh kalian DM-dm ke Instagram kita nih iya nanti DM aja posisinya gitu tapi intinya ini Bang Ivan ntar tanggung jawab ya iya pasti pas kalian cek-cek video gue gitu kan Brody AX channel gitu mungkin ada iya nanti coba lu maksudnya selidikin benda gue lu tanya pasti pasti itu sih bakalan gua latar belakang ini karena bukan apa-apa ya salah di masukin orang patah akibatnya untuk anak-anak yang lain iya bener lu bener-bener tapi lu bawa gak ngomong-ngomong lagi gak ada kompleman jadi kita kan poisi ke sini itu untuk jenguk gua kan gak tau kan makanya gua kenapa kita jenguk itu kan sekaligus kita Emang dia nelfon lu, dia mau jenguk, dia tahu, dia tahu, lu mau jenguk ke sini. Gua yang ngomong. Oh, berarti iban yang ngaca. Jadi kan dia sempat nanya sama gua, sempat ngechat, itu bahwa kenapa kok statusnya begitu mulu gitu kan. Dan dari teman-teman yang lain juga kan, kita ada lah, kayak status semangat atau gimana gitu kan. Nah dia nanya, itu ada apa, ada kejadian apa, ya gua jelasin dong. Jadi pada saat kemarin ada kejadian kayak gini-gini. Nah terus gua bilang, gua ada rencana buat jenguk Bang Elang. Dia nanya, kapan? Gua bilang, belum tahu, tergantung dari anak-anak Motoclok Jakarta. Kan gua kata gitu. Nah pas kita udah konteks kan, kan nih kita kesana hari ini gitu kan, kita mau jenguk. Gua konteks lah dia. Dan Tandi mau ngikut, yaudah gua bilang ketemuan aja kita di Kuningan atau di Barito. Gua bilang gitu, kayak gitu lah menjalan lah. Oh berarti lu baru kenal sama dia? Enggak, gua udah pernah, udah lama. Cuman kan posisinya cuma sebatas kayak ngopi, kayak gitu-gitu lah, paling monten bareng gitu doang. Cuman udah lama. Cuman belum tahu kalau ini punya pernah masuk di Team Raider. Tapi pas lu si Kuarin, lu dateng sana? Gak dateng Bang. Gua bilang, masih jelas nih. Gua jujur lu. Gua lang, coba lu ikut-inget lang. Pas kemarin di mana sih? Di Cikarang ya? Di Cikarang. Di sana ada orang yang pakai helm half-face atau gimana gitu? Ada sih gua lihat helm half-face satu orang. Cuman itu kayak orang gak dikenal, itu mau darah-darah-darah gua gak tahu siapa. Ciri-cirinya kayak gitu gak orang-orang yang jelek-jelek gitu. Ya helmnya sih sama. Cuman ya itu aja sih tadi. Ternyata kita lihat lagi aja ya. Ternyata kita lihat lagi aja ya. Kalau emang, kalau ngertiin aja gitu. Maksudnya cek bener-bener videonya, kita juga sambil sama-sama cek gitu. Ya bener-bener. Bener gak? Ada gak salah satu dari, maaf ya, mas ini gitu loh. Itu aja. Tapi lu maksudnya tau Tim Mansos itu siapa? Tau. 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 Katanya pernah jadi member-nya. Member. Member saya dulu pak. Berarti lu tahu nih? Member-membernya siapa aja gitu? Lebih deket ke Rian doang sih. Rian MP. Lebih deket ke Rian MP. Berarti gini ya. Kan gua selama ini kenal sama lu juga. Kita kan cuma sebatas kopi doang ya kan? Dan gua gak tahu nih. Maksudnya ternyata lu dari sana gitu. Dan gua pribadi juga gak tahu gitu loh. Nah. Gimana ya? Ya pokoknya nih lu gak deket sama yang lain tuh selain si Rian? Gue kenal ada dua sih. Siapa aja tuh? Namanya satu, Berdu. Berdu. Ada Rojak juga. Si Rojak tuh namanya Kino. Kino ya? Tapi lu dari awal udah bohong dong. Tadi awalnya kenal si Ando. Engga, gua kenal gitu-gitu aja. Gua kenal gitu-gitu aja gua. Harusnya, harusnya. Emang kalo dia dari Tim Kain Datera. Dari awal sebelum kesini juga harusnya ngomong dulu minimal gitu. Iya. Sama kalian gitu loh. Jadi. Ya bukan gimana ya. Karena ini kasusnya soalnya agak berat gitu kan. Bener. Tau lu bener-bener tak bawa-bawa aja lu Pan. Gak ada omongan ya kalau dia? Gak ada. Cuman kan dia memang pas kemarin itu kan nanya kan sama gua waktu. Emang apa ya. Si. Dia tuh ngeliat ada kontennya siapa. Belang Bang Lang susuk nih. Apa gimana gitu kan. Nah terus. Dia sempet nonton juga. Nah dia nanya ke gua. Ya gua jelasin. Gua belum tau sih. Gua kayak gitu. Cuman kita emang ada rencana mau ngejemuk. Gua bilang gitu. Nah polisi pas kita mau ngejemuk itu. Dia bilang. Gua ngikut ya kalau misalkan mau kesana. Kata dia gitu. Yaudah nanti gua kabarin. Kalau gua udah konteks sama sana. Ken pinjak kata. Gua bilang gitu. Mereka pas nyampe disini dia kayak gini ya. Gua juga gak tau nih. Tapi. Nantainya sih bakalan tetep gua selidikin dulu. Gitu kan. Wajahnya penyusuk.